Lampunya udah bisa di on off dari saklar untuk lampu senja dan lampu utama Lampu dekat jauhnya juga bisa Nah, lampu dekat, lampu jauh Untuk lampu belakang juga bisa di on off dari saklar lampu senja ya Ini on off Dan untuk pemasangan led dan saklar dan serta relaynya untuk lampunya biar nyala stabil Simak terus di video ini untuk cara pemasangannya Oke, kali ini ada motor Yamaha Mio J ya Yang nantinya kita akan pasangkan saklar bunyinya Yamaha Mio lama atau Mio all And make all atau Jupiter all ya Ini untuk saklarnya yang ada tombol on off lampu senja dan lampu utama Dan ini kiri kanan kita ganti semua ya Untuk sebelah kiri ini gak diganti juga gak apa-apa Tapi disini akan kita ganti sekalian untuk yang saklar kirinya Untuk saklar kanan, untuk saklar Mio Mio lama, ini ada tombol on off dari lampu utama Dan kabelnya juga berbeda Ada 5 buah kabel ya, 2 soket Nah, kurang lebih seperti ini Nanti kita akan pasangkan untuk mengganti yang saklar kanannya Yang hanya ada tombol starter aja Nah, kurang lebih nanti pasangnya seperti ini Dan nanti kita akan set jalurnya juga untuk perubahan jalur Oke, kita langsung aja Kita lepas dulu dan nanti sebelah kiri juga akan kita ganti yang baru ya Karena untuk motor ini udah lama Jadi untuk saklarnya agak bermasalah Kita ganti aja sekalian Nah, untuk pepasangannya nanti kita pakai relay Karena kita menggunakan lampu depan LED Biar nyala lampunya stabil Kita DC-in pakai relay Relay klakson yang 4 kaki Oke, kita lepas dulu Untuk saklar bawaan yang original Atau saklar bawaan yang sebelah kanan Kita lepas dulu Untuk cara melepasnya Ada skrup di bagian depannya Nanti tinggal dicongkel dan ditarik Oke, udah terlepas Ini saklar yang original Akan kita gantiin saklar Mio lama ya Jadi disini untuk on-off lampu utama Dan kita nanti proses pemasangan relay Buat lampu LED depannya Nah, untuk pemasangannya sama Seperti ini Jadi ini untuk bentuk dari saklarnya ini Sama ya Jadi bentuk casingnya sama Hanya bedanya ada saklar on-offnya Jadi bisa nanti lampunya bisa dimatiin Jadi untuk cara ini Untuk pendesian sebenarnya udah ada di video kita Dan gini kita ulang lagi aja ya Oke, untuk tombol starternya Socket starternya Langsung kita pasang aja Dan tinggal 3 kabel yang soket ini Nanti kita proses ya Nanti untuk proses pemasangannya Oke, untuk lanjutnya Kita siapkan 2 kabel ya 2 kabel tambahan Kita bikin agak panjang Karena arahnya ini menuju ke belakang Jadi untuk ke aki dan ke jalur lampu senja bagian belakang Kita pasang dulu 2 kabel tambahan Nah, seperti ini kabelnya Dan arahnya ke belakang sini ya Nah, ini kita bedain warna kabelnya Biar nanti teman-teman saat mempraktekan Menyimak atau mempraktekan paham Nah, ini ada 2 kabel Warna merah dan warna kuning Dan yang warna kuning nanti kita tinggal aja dulu disini Nanti prosesnya menuju positif lampu senja belakang Dan untuk kabel tambahan yang merah ini Kita masukkan ke kumpulan bok aki ya Atau ke jalur-jalur positif aki Nah, untuk bok aki penyimpanan aki ada di bawah bagasi ini Ini kabel merah kita arahkan ke bagian aki Yang nanti kita proses ke sekering dan positif aki Nah, untuk pemasangan rilainya Disini kita pakai rilai klakson 4 kaki ya Yang ada kaki rilainya nomor 30 85, 86, dan 87 Untuk nomor 85 ini udah kita kasih kabel juga Warna kuning ini Dan kita kasih sepun cincin Nanti ke jalur negatif atau ke besi rangka motor Dan untuk kaki rilain nomor 87 Kita kasih kabel tambahan juga Untuk 86 nya juga kita kasih kabel tambahan juga Dan ini kabel tambahan yang panjang tadi Yang dari belakang yang warna merah dan warna kuning Nanti untuk merahnya kita proses ke rilai ya Untuk merah ini kita langsung pasangkan aja Ke kaki rilai nomor 30 Kita kasih solasi bakar Dan kita solder ke kaki rilai nomor 30 Kalau teman-teman mau pakai soket juga bisa Tapi disini kita bagiin cara menggunakan solder Kita solder aja biar kuat Nggak mudah lepas Jangan lupa disolasi bakar Atau dibungkus biar nggak konslet Nah untuk kaki rilai nomor 30 Udah kita pasang kabel merah Tambahan yang tadi kita pasang yang menuju ke aki Nah untuk selanjutnya Kita cari kabel nomor Kaki rilai nomor 87 Yang udah kita kasih kabel biru ya Ini kabel birunya ada dua Tapi satunya 86 dan 87 Kita proses dulu yang kaki rilai nomor 87 Oke kelihatannya 87 Kita kasih kabel yang lumayan panjang Kita tarik ke atas ya Ini kabelnya dan nanti kita hubungkan ke kabel biru Nah kabel biru ini bisa kita ambilkan Dari soket saklar kiri Nah ini soket saklar kiri Kita lepas dulu ya Kita lepas yang menuju saklar kiri Kita cari kabel warna biru Kalau untuk di original saklar Mioji Itu kabel warna biru polos Nah berhubung ini udah kita ganti Punya saklar Mio lama Itu biru strip hitam Nah biru strip hitam ini kita lepas Dari soket dan Soketnya kita pasang lagi Tapi kabel biru nggak kita masukin lagi ke soket ya Kita lepas seperti ini Dan kita pasang jalur kabel tambahan yang dari Kaki rilai nomor 87 Nah kaki rilai nomor 87 Dikasih kabel dipasangkan ke kabel biru garis hitam Oke ini menuju ke kaki rilai nomor 87 Oke dan untuk kaki rilai nomor 86 Kita kasih kabel hitam juga ya Mohon maaf kabel biru juga ini Ini kabel biru ini kita langsung ke sebelah kanan ya Ke saklar kanan yang tiga soket tadi Tiga kabel satu soket tadi Kita lepas dulu nih soketnya Karena kita nggak pakai soket Oke kita lepas Kita cari kabel warna biru garis hitam juga Nah biru garis hitam Untuk kabel biru garis hitam ini adalah Output dari saklar lampu utama Kita solder dulu ya Untuk kabel biru garis hitam Kita sambungkan ke kabel Yang terhubung ke rilai nomor 86 Oke dan untuk kabel tambahan kuning tadi Ini yang panjang tadi yang ke bawah Ini kita fungsiin untuk jalur lampu senja Dari lampu belakang Untuk kabel lampu senja Kabel belakang Itu ada di kabel warna kuning ini ya Di kabel yang menuju kabel lampu belakang Sebelum soket ya Kalau udah lewat soket Kabel kuning ini terhubungnya ke kabel biru Jadi kita proses disini Kita ambil kabel warna kuning Kita putusin Dan yang menuju ke lampu Ini kita gabung ke kabel jamperan Atau kabel tambahan yang kuning tadi Yang panjang Kita solder aja Dan kita isolasi biar Tidak terjadi konslet Dan sisa potongannya ini nanti kita isolasi aja Karena gak dipakai Karena jalurnya masih Ikut ke regulator atau kiprok Dan dari spool Jadi gak dipakai Oke kabelnya ini menuju ke depan Yang kita tambahkan kabel panjang tadi Nah jalur kabelnya ini Ini tadi kabel tambahan Yang merah udah kita proses ke relay Yang kuning ini untuk jalur lampu senja ya Oke kita cari di kabel sini Kabel depan Nah udah kita buka ini kabelnya Dari kulit kabel bawaan Nah kita cari kabel warna biru Garis merah Ada dua kabel Ini dua-duanya kita potong aja Dan yang menuju ke lampu Ini kita gabung jadi satu Nah kita lilit Kita gabung jadi satu Seperti ini Ini yang menuju ke lampu ya Untuk sisanya Sisa potongannya Ini kita rapiin aja Kita bungkus Nggak kita sambung lagi Kita tinggalin aja Tapi kita bungkus dengan isolasi nantinya Nah kita jamperkan ke kabel kuning Nah kabel kuning ini kita bagi dulu Kita kupas dulu Nanti kita jamperkan ke kabel biru strip merah ini Nah penjamperannya Seperti ini aja bisa Biar lebih aman kita solder juga Biar pemasangannya lebih erat ya Nggak mudah kendor Nah kita isolasi juga Nah terusannya ini Kabel kuningnya ini Kita lanjutkan menuju ke saklar ya Kita ke atas Tarik ke atas Kita pasangkan ke kabel warna biru dari saklar Yang soket tiga tadi Kita lepas Dan kita pasangkan ke kabel warna biru Karena kabel biru ini Output dari saklar lampu senja Oke kita solder dulu Dan jangan lupa di isolasi ya Biar nggak konslet Untuk pemasangannya Penyambungannya bisa menggunakan soket Bisa dilirit langsung juga Intinya pemasangannya kuat Dan ini kabel kuning strip merah Kita kasih tambahan kabel Jadi kuning strip merah ini Dari saklar Ini kita kasih tambah kabel Nanti kita cari soket sweet ramp Ini soket sweet ramp Kita ambil kabel warna coklat ya Karena coklat ini jalurnya dari output kontak Bisa juga langsung ke output kontak Disini kita pasangkan di kabel coklat Itu di sweet rampnya Kita lilit seperti ini Kita pasang dulu Kita jepit dulu Dan kabelnya tetap kita masukin lagi ke soketnya Nah jadi untuk kabel coklat ini hanya di jumper ke kabel kuning Yang diteruskan ke kuning strip merah Nah oke kita ulang lagi Untuk 85 nya Ini kita pasangkan ke besi rangka motor Oke untuk 87 Itu kita pasang ke kabel biru strip hitam Untuk di Mio G original kabel warna biru yang menuju saklar kiri Oke kelihatannya biru garis hitam Ke saklar kiri Untuk 86 nya 86 itu kita Tarik juga ke atas Ke kiri len nomor 86 Ini kita pasangkan ke kabel Biru strip hitam Yang dari saklar Mio lama Saklar Jupiter lama juga sama Untuk kabel kuning strip merah Kita jumper ke kabel coklat Untuk sumber positifnya Untuk menyalakan relay ya Dan lampu senja Oke untuk kabel kuningnya ini Dari kabel warna biru dari saklar Ini kita jumper ke biru garis merah Kita teruskan lagi ke belakang Dan sisa biru garis merah ini Nanti kita rapiin aja Nggak kita pakai Nah ini menuju ke positif lampu belakang Atau lampu senja belakang Nah yang ini Yang tadi kita jelaskan Kita pasang Di kabel kuning ya Kalau itu sebelum soket Nah itu soketnya disini Kalau sebelum soket Itu kabel warna kuning Tapi setelah keluar dari soket Itu kabelnya warna biru ya Yang menuju ke piting lampu Dan ke jalur positif lampu senja belakang Nah ini kabelnya Sudah kita rapiin Nanti kita isolasi lagi Dan untuk kabel merah Dari kaki relay nomor 30 Ini menuju ke bawah ya Kita langsung tarik juga tadi ke belakang Menuju ke bok aki Nah disini kita bagi dulu Jadi kita pisah menggunakan Sekering 15 ampere Pakai 20 ampere juga bisa Dan kaki sekering satunya Kita pasangkan ke positif aki Nah ini jalur positif aki Melalui lewat sekering Kita putus menggunakan sekering Kita bagi Dan masuk ke kaki relay nomor 30 Nah oke dari sini Paham ya teman-teman Dan nanti kita rapiin dulu Dan nanti kita cek hasilnya Setelah kita rapiin Dan fungsi dari lampunya Untuk soket ini Tetap buat ke lampu utama ya Kabel kuning Untuk lampu jauh Kabel hijau lampu dekat Dan kabel hitam Jalur negatif lampu Nanti posisinya Sudah bisa di on off Baik lampu seja Dan lampu utama Dari Yamaha Miogi ini Yang tadinya Gak ada saklar on off lampu Oke langsung kita rapiin aja Dan kita akan lihat hasilnya Oke disini Sudah kita rapiin Lampu sudah kita ganti Menggunakan LED Dan untuk kerja saklarnya Juga sudah berfungsi dengan normal ya Oke kita coba tes dulu Contact on Ini dekat jauhnya Kita tarik satu kali Lampu senja yang menyala Geser dua kali Lampu utama yang menyala Lampu dekat Lampu jauh Udah bisa menyala Nah lampunya ini juga stabil ya Jadi kalau mesin Ditarik gas kenceng Juga gak Lampunya gak berkedip Untuk lampu belakangnya ini Juga ikut dari saklar Nah lampu belakang Senja ikut Dari saklar juga Kalau saklar di off Untuk di rem Lampunya juga Masih bisa menyala Untuk jalur lampu remnya Oke Untuk on Baru lampu belakang Juga ikut on Bareng dengan lampu senja Depan yang ini Jadi saat kita off Kita on lampu senja On lagi lampu utama Lampu utama menyala Oke demikian Cara pemasangan dari kita Mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Jangan lupa Di share Di subscribe Bagi yang belum subscribe Bagi yang udah subscribe Saya ucapkan terima kasih Jangan lupa Nantikan video-video kita Selanjutnya Oke cukup sekian Dan terima kasih